China menyatakan akan menghukum Taiwan dalam sektor perdagangan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kementerian Perdagangan China pada Sabtu 12 Oktober 2024. Tepatnya, dua hari setelah Beijing mengkritik pidato Presiden Taiwan, Lai Ching-te, yang dinilai menantang China. Lai disebut membuat marah Beijing melalui pidato utamanya di Hari Nasional Taiwan pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam pidatonya, Presiden Lai mengatakan bahwa China tak berhak mewakili Taiwan. China sendiri menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Presiden China Xi Jinping bahkan menganggap Presiden Lai sebagai seorang separatis. Lantaran, Lai dan pemerintahannya terang-terangan menolak klaim kedaulatan Beijing itu. Lai bahkan lebih tegas dari pemimpin-pemimpin Taiwan sebelumnya. Dan menyatakan hanya rakyat Taiwan sendiri yang berhak menentukan masa depan mereka. Meski begitu, sejauh ini Kementerian Perdagangan China mengatakan, Partai Progresif Demokrat yang berkuasa di Taiwan belum mengambil langkah-langkah praktis untuk mencabut pembatasan-pembatasan perdagangan. Di sisi lain, pernyataan Kementerian Perdagangan China justru bisa menjadi sinyal kemungkinan Beijing menetapkan tarif atau bentuk-bentuk tekanan ekonomi yang lain terhadap Taiwan dalam waktu dekat. Meski begitu, bentuk hukuman atau tekanan ekonomi dari China untuk Taiwan ini kabarnya akan berupa pemberlakuan pajak. Namun sejauh ini pemerintahan Xi Jinping masih belum memutuskan seperti apa hukuman tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!